Pemirsa kebakaran di Pasar Badung beberapa waktu lalu menimbulkan dugaan terjadinya pungutan liar atau pungli menimpa para pedagang yang menjadi korban dari insiden tersebut. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar pedagang menolak untuk direlokasi sementara. Sebagian besar pedagang yang menjadi korban kebakaran di Pasar Badung menolak untuk direlokasi sementara. Yang menjadi alasan para pedagang tidak mau untuk direlokasi karena adanya dugaan permainan oknum pasar yang kerap melakukan pungutan liar atau pungli. Sekalipun ada perjanjian tertulis, para pedagang pesimis jika direlokasi bakal bisa balik lagi. Alasannya kembali karena ada oknum-oknum yang bermain. Pengawat hukum Ketut Sukawati Lanang Putra perbawa menyatakan, jika hal tersebut terbukti benar, harus segera ditindak tegas oleh pemerintah kota dan pasar. Dirinya menyebutkan pungutan liar tersebut merupakan bagian dari tindakan korupsi. Kalau itu benar terjadi, saya harapkan pemerintah daerah dan pemerintah hukum harus mengecek kebenaran itu. Karena selain pemerintah dan pemerintah hukum ini kan punya kewenangan, punya sarana, punya orang untuk melakukan hal itu. Dan diberikan kewenangan artinya diberikan oleh undang-undang untuk mengecek bila ada persoalan-persoalan hukum. Apalagi punggul itu bagian dari korupsi yang harus juga secara nasional hukum daerah sama-sama diperangi. Terlalu lagi, ini tidak baik bagi masyarakat dari pasar, bagi masyarakat Bali. Bagi dari itu, masyarakat, pemerintah, dan seluruh eksemen di masyarakat harus memerangi hal ini. Kebakaran yang menimpa pasar Badung beberapa waktu lalu, tentu menimbulkan kerugian besar bagi seluruh pedagang yang menggantungkan nasibnya di pasar tersebut. Dan jangan dibebani lagi dengan dugaan pungutan liar. Terima kasih.